Klien Anda yang udah menghancurkan hidup saya karena dia udah selingkuh dengan suami saya menikah sendiri dengan suami saya sampai akhirnya dia hamil Kamu bisa percaya sama aku? Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ternyata emang bener ya segala sesuatu yang ditakdirkan jadi milik kita mau kayak apapun di tangannya pasti balik lagi jadi milik kita Akhirnya terus handphone ini mau langsung dikasih ke kantor polisi? Belum sekarang Terus kapan? Tunggu pada saat BAP kedua ke kantor polisi Tenan aja Bu Aku juga gak akan membiarkan Lia begitu aja Aku akan bikin dia menyesal Dia udah laporin aku ke polisi Dan bahkan dia udah bikin video klarifikasi baru Yang bilang kalo aku hanya memfitnah dia Tunggu Kak Video apa? Emangnya Lia bikin video kalo misalkan dia difitnah sama Kak Rosa? Bentar deh Kayaknya aku ketinggalan info soal ini Nih Kamu liat aja sendiri ya Tuh Saya Aprilia Laksita Igin mengklarifikasi kalo semua yang dituduh Kak Rosa itu adalah fitnah Saya tidak pernah berselingkuh dengan Alfino Apalagi sampai hamil anaknya Alfino Kak Rosa Ini bisa-bisanya si Lia malah nuduh Kak Rosa kayak gini Kak dia tuh playing victim Silahkan jangan diem aja Kakak punya kan video dan foto-foto mesra Mas Alfino sama Lia di handphone itu Kak Biar netizen semua tau kalo Lia itu jahat Udah salah gak mau ngaku Nuduh balik pula Terus menurut kamu bisa nyawasin masalah? Ya seenggaknya Dari situ Kak Rosa bisa buktiin Kalo tuduhan Kak Rosa itu bukan sekedar fitnah Ini dia memang udah benar-benar keterlaluan Ini dia memang udah benar-benar keterlaluan Rasa Aku kira kamu gak jadi dateng Sorry Atlan Tadi harus mampir ke kantor maskapai mas Alfino dulu Aku harus jelasin ke manajernya tentang Masalah rumah tangga kami Maaf ya Aku baru bisa ke main kamu sekarang Aku juga gak nyangka kamu bisa ngadepin semua masalah ini Insya Allah aku Sabar kalo ngadepin semuanya Aku harus keluar Gak lama lagi aku akan jadi ipu Dari bayi dalam kandungan aku Seriusly? Aku sangat gembira mendengar itu Oh my god Kau tahu Aku tahu banget perjuangan kamu Kamu gak pernah berhenti berdoa untuk mendapatkan keturunan Dan lihat sekarang Doakan untuk kamu Kaya jahitan Allah gak ada yang tahu yang datangnya kapan Rasa Aku dukung kamu Supaya kamu gak menyerah Tapi kamu harus janji sama aku Kamu gak boleh terus-terusan sedih Nanti kamu bisa stres Yang harus kamu pikirin Kasih asupan yang terbaik untuk baby kamu semuanya Ya Satu lagi Sekarang Aku akan pesen disertuskan kamu Tunggu sini Kalo nunggu W terus bisa kelaman Udah tunggu Bentar Oke? Sayang Aku udah siap banget nih mau ketulis sama kamu Tapi hari ini aku lagi pake outfit yang beda Gapalah ya biar aku gak dikenalin sama banyak orang Sabar dong Kenapa sih? Kamu tuh udah kedekatan dia mau ketemu sama aku Kamu dari mana sih sayang? Hmm? Kok lama banget sampainya? Gak nyampe nyampe loh dari tadi Ya sabar, hitung dong Biar aku cepet nyampe nya Alright Aku hitung ya One Two Pokoknya gak sampai hitungan ke sepuluh Kamu pasti bisa liat aku Oke I'm waiting Eh Serah? Eh Runrun sebenaran Itu tadi aku lah Serah Bentar Bentar Aku kangen Ayo sayang Hmm Perah Aduh Ya ampun maaf mbak Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Maaf saya gak sengaja Gak apa-apa mbak Gak apa-apa Maaf Ah Kau gak ada si Fera Hempon, hempon kemana Hempon Sayang Hempon kamu kamu aku sel dulu yah Kakak kamu ada di sini. Ssshhh. Kamu tau dari mana mukanya Kak Rosa? Sayang, kakak kamu itu masih viral di sosmed. Gimana aku gak kenal? Kalau Vera beneran ada di sini, pasti ringtone-nya kedengeran. Vera? Vera? Kamu lagi? Wah, ini saya heran ya. Kenapa belakangan saya sering banget ketemu sama kamu? Kenapa belakangan saya sering banget ketemu sama kamu? Hah? Jangan-jangan kamu sengaja ngikutin kemana pun saya pergi. Ini tempat umum. Siapapun bisa aja secara kebetulan bertemu di sini. Lagi pula aku gak ada kepentingan untuk ketemu atau ngikutin kamu. Karena aku tau, kamu bersalah. Kesalahan apa yang saya perbuat? Lupa. Kemarin bilang punya bukti. Nyatanya enggak. Kalau saja kamu mau kooperatif, kamu gak perlu mereka yasah chat dan disebarkan ke sosial media. Oh iya. Gak lama lagi, akan ada panggilan dari pihak kepolisian. Belom itu terjadi? Kamu yang akan malu dengan perbuatan kamu sendiri. Biar gimana pun, sesulit apapun itu kebenaran pasti akan terungkap. Tunggu. 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 Jatuh. Tunggu. 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 Kamu itu bersalah. Ya, disitu saya berpikir. Mungkin memang kekuatan uang itu bisa menutup mata hati seseorang. Sayang sekali, kamu salah. Iya, saya pengacara. Tapi saya pengacara yang tidak bisa disuap. Gini aja. Daripada kita saling nunduk terus. Aku cuma pengen lihat bukti itu. Kamu bawa. Kalau memang kamu tidak merekaya sesehat itu, ya tolong tunjukin. Aku nggak bawa handphone mas Alfino lagi. Pasti dia nuduh aku bohong lagi nih. Matanya kenapa? Nggak bawa kan? Sama persis kayak alasan kemarin. Jadi ya, sejak ada seseorang yang mencoba mencuri handphone kedua milik suami saya. di mana di dalamnya ada bukti cat perselingkuhan dia dengan pelayan Anda. Saya simpan handphone itu baiknya. Ya itu berarti kamu nggak bisa seenaknya menuduh aku. Karena kan aku cuma pengen tahu kalau kamu beneran punya bukti itu. Iya, saya memang punya. Tapi saya nggak bawa. Eh, tunggu ya. Jangan ketawa dulu. Karena Anda tahu handphone itu bisa saya jadikan bukti yang valid. Karena WhatsApp dalam handphone itu, hanya ada satu nama yang disave. yaitu nomor Lia dengan nama My Universe. Kok aneh ya? Eh? Sebentar ya. Maksud kamu? Kamu bilang handphone itu punya suami kamu. Sebagai sarana untuk perselingkuhan. Betul? Berpikir nggak secara logika? Orang kalau mau selingkuh, harusnya punya password, passcode yang dirahasiakan. Yang tidak gampang semua orang bisa mengakses. Termasuk kamu. Saya juga nggak bodoh. Karena suami saya itu kan selingkuh dengan sahabat baik saya. Dan saya mencoba untuk memasukkan password di dalam handphone itu. Saya coba memasukkan tanggal lahir Lia. Klien Anda. Dan itu berhasil. Setelah saya mencoba memasukkan tanggal lahir saya dan tanggal anniversary yang gagal. Iya balik lagi. Buktinya kamu nggak bawa. Jadi, nggak salah kan? Kalau aku berpikiran bisa aja. Handphone itu kamu yang beli. Kamu yang membuat rekaya sajet. Seolah-olah suami kamu itu selingkuh dengan klien aku. Make sense? Emang percuma ya. Ngomong sama orang yang kalau udah nggak punya akal sehat. Ini apalagi sih? Berarti benar omongan aku barusan? Sudah males ngomong sama Anda. Apalagi sih? Pakai nanya, nyangkut. Kok bisa nyangkut? Lepasin nggak? Sabar nggak? Ih, Anda bisa diam nggak? Iya, tunggu. Lepasin nggak? Diam. Diam. Anda yang diam. Mau dilepas nih ya? Lepas. Ya udah, diam. Lama-lama saya jadi mikir. Kamu kayaknya punya trust issue ya? Orangnya overthinking. Jadi, bisa-bisanya menuduh suami kamu selingkuh dengan klien aku. Betul? Asal Anda tahu ya, Klien Anda yang udah menghancurkan hidup saya, karena dia udah selingkuh dengan suami saya, menikah sendiri dengan suami saya, sampai akhirnya dia hamil. Terus sekarang semua rahasinya hampir terbongkar. Kenapa? Dia nggak mau menanggung risikonya. Tidak mungkin dia berani nikah siri, apalagi hamil. Tidak mungkin dia berani nikah siri, apalagi hamil. Terima kasih.